Bagi yang ingin membeli oximeter, mungkin ada yang saat ini masih bingung memilihnya. Saya ingin sedikit memberikan tips ya. Menurut saya, sepengetahuan saya, oximeter ini ada tiga jenis secara umum. Ini yang pertama saya pegang ini, oximeter yang paling kuno. Saya tidak akan menunjukkan dalamnya, baterainya dan sebagainya, tapi saya langsung ke prakteknya. Karena tujuannya memberi gambaran bagi orang yang ingin membeli. Kalau oximeter ini, ini barang kira-kira sudah dua tahun. Tiga tahun yang lalu, atau tiga tahun, saya lupa. Ini yang pertama keluar. Jadi pertama keluar itu cenderung hanya bisa vertikal bolak-balik, mengukur hanya SpO2 dan denyut. Jadi atas ini, yang 99 ini, SpO2 saya, kadar oksigen jenuh, ini denyut saya, 86 per menit. Jadi tidak ada kurva, tidak ada grafik, tidak bisa diputar vertikal, horizontal, hanya satu arah. Karena ini oximeter, golongan pertama awal, dan satu warna. Biasanya yang seperti ini cenderung harganya lebih murah untuk saat ini. Saya lepas ya ini. Nah, terus yang satu lagi ini. Ini oximeter yang banyak beredar di pasaran. Tipenya ini LK87 setaranya. Ini kalau di sini tipenya AB88. Ini saya bilang barangnya bagus ini. Barangnya bagus. Maaf, saya harus isi baterai dulu ini. Masang baterai, jangan terbalik ya. Juga harus pas dengan kontaknya. Kalau meleset nanti bingung, kalau tidak bisa jalan. Sudah saya pasang baterainya. Ini saat ini, menurut pendapat saya, bagi yang tidak membutuhkan setting, tidak membutuhkan grafik kurva, atau bahkan tidak membutuhkan suara beep, itu tidak perlu beli yang mahal-mahal. Beli aja yang seperti ini sudah cukup. Saya coba ya. Ini memiliki empat warna. Empat warna. Saya lihat ini juga sudah. Ini modern ya, keluaran baru. Maaf ini, kena sinar jadi agak silau. Nah, yang ini membacanya memang agak sedikit lama. Tapi saya sarankan, oximeter setidak-tidaknya ditunggu 1 menit. Itu yang naik turun di sebelah kiri itu adalah, ini adalah denyut kita. 72 ini adalah 77. Itu adalah hasil denyut jantung kita. Ya, ini 81, dia baru ngitung. Ya, karena ini, ya, kalau saya boleh bilang termasuk yang, harganya termasuk yang mungkin agak paling rendah, jadi ya, otomatis dia mungkin membacanya agak lambat. SPO2 saya 96. Denyut 80 berapa ini? 85 ya. Saya membacanya soalnya melalui kamera, jadi agak kurang terang. Empat warna ya, hijau, biru, merah, kuning. Ini sudah cukup bagi yang tidak perlu setting dan sebagainya. Di pasaran harganya sekitar Rp125.000-Rp150.000. Bahkan kalau di kota-kota seperti Jakarta, biasanya harganya lebih murah. Nah, ini yang ketiga. Saya pasang dulu baterainya. Tadi ya, ini membedakan kelas dan harga. Oleh karena itu, kita kalau membeli, kita bisa melihat, kita butuh kurva, butuh menerima jantung atau tidak. Kalau seandainya kita tidak membutuhkan, ya kita tidak perlu beli yang mahal. Kalau ini bagus, halus. Yang tadi pun halus, akurasinya juga cukup bagus. Tapi tiap oximeter, rata-rata hasilnya bisa berbeda 1-2 poin. Jadi sebaiknya di cek melalui tangan kanan, dari terunjuk kanan, kiri, lalu juga, nah ini kan yang bawah sendiri bisa dilihat, kurva grafiknya. Jantung yang bagus, grafiknya rata. Rata ya, saya dekatkan lagi ya, coba saya fokuskan. Rata. Dan ini yang sudah lebih modern, ini bisa dibuat 4 sisi. Kita pencet lagi, membacanya kita bisa dari sisi sini, dari sisi sini ya, dari sisi sini. Kalau saya pencet lagi, dari sisi sini, dari tangan saya, saya bisa membaca gini. Kalau saya membaca gini, dipencet lagi, mungkin orang lain yang di depan kita, yang membaca. Mungkin dokter, perawat, mungkin cara membacanya gini. Tapi kalau kita mau membaca untuk diri kita sendiri, kita cukup gini. Ya. Harusnya saat melakukan oximeter ini, mengecek, kita tidak boleh banyak bergerak, dan tidak boleh banyak bicara. Kita harus tenang. Karena hasilnya akan naik turun. Ya, hasilnya naik turun. Bahkan kalau dengan bicara, denyut kita juga akan cenderung naik. Mengenai kriteria oximeter, SPO2, bisa dilihat di video lainnya. Dan yang terakhir, ada satu lagi, ada satu lagi, oximeter, yang dilengkapi dengan nada beep. Nada beep. Nada beep. Nah, yang dilengkapi nada beep itu, biasanya, kalau orang yang lebih suka, pakai suara. Jadi kalau kita tidak suka pakai suara, buat apa kita beli yang ada pilihan suara. Dan yang anehnya, justru salah satu oximeter yang pernah saya beli, bahkan ada di video YouTube saya ini ya, tipenya oximeter JZK301. Itu sudah ada beberapa tahun yang lalu, justru itu memakai suara. Jadi itu termasuk bagus, hasilnya akurat juga. Nah, saya rasa, itu tiga perbandingannya. Jadi kalau misalnya, kita hanya membeli, pokoknya kita tidak mau yang setting, yang tidak sulit-sulit gitu ya. Tidak perlu ada setting. Tidak di setting pun tidak apa-apa, karena pabrik sudah menetapkan default factory setting. Setting standar dari pabrik. Tapi kalau kita pilih yang murah, ya kita ambil aja yang paling murah, tanpa setting. Yang penting cukup akurat. Kalau kita mau yang lebih bagus, ambil yang seperti ini. Ada kurva, bisa bolak-balik. Vertikal, horizontal. Ini lebih bagus. Dan otomatis karena teknologinya lebih maju, membacanya juga lebih cepat. Namun demikian, saya sarankan, ditunggu satu menit. Bila perlu, dites dengan telunjuk jari kiri, jangan telunjuk jari kanan. Demikian informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.